Pemirsa pada Tahun Baru Imlek kali ini, mayoritas masyarakat Tionghoa di Tanjung Jabung Barat mengincar makanan tangkapan laut untuk dihidangkan. Hal ini pun sudah menjadi tradisi pada saat Tahun Baru Imlek. Harga ikan bawah putih dan udang gogo pun melejit naik di pasaran pada perayaan Tahun Baru Imlek. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Odina, pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Tionghoa ketika Tahun Baru Imlek yang tidak pernah luput untuk selalu dihidangkan, yakni jenis makanan tangkapan laut seperti ikan bawah putih dan udang gogo. Dua jenis tangkapan laut ini pun menjadi incaran sehingga laris manis di pasaran, bahkan harganya pun turut melejit naik dari harga biasanya. Salah seorang pedagang di pasar tanggo Rajo Ilir, Mulyadi, mengatakan bahwa pada momen Tahun Baru Imlek, sejumlah masyarakat Chinese memang kerap memburu tangkapan laut untuk menu santapan yang akan dihidangkan. Tak hayal, harga tangkapan laut ini pun menjadi melejit naik, dan rata-rata ikan bawah putih dan udang gogo menjadi incaran yang wajib dipeli bagi warga Chinese yang ada di kota Kuala Tunggal. Diakui Mulyadi, biasanya ikan bawah putih maupun udang gogo sedikit peminatnya. Namun pada momen Imlek ini, justru penjualan maupun harga melejit naik. Biasanya, satu jenis ikan bawah putih dengan ukuran 1 kg dijual di harga 250 ribu rupiah, namun saat ini justru mencapai harga 450 ribu rupiah per kilonya. Sementara untuk udang gogo, sebelumnya dijual 150 ribu rupiah per kilo, dan kini naik menjadi 250 ribu rupiah per kilo. Meski demikian, harga tersebut tidak berlangsung lama, sebab ketika selesai Imlek, maka harga 2 tangkapan laut tersebut akan berangsur turun. Kalau untuk penjualan ikan macam-macam bawah itu, harga naik semuanya. Tapi, juga kadang-kadang ini harga ikan naik, ikannya kurang. Nah, memang dari tahun ke tahun seperti itu. Seperti apa kalau Cina biasanya cari bang? Kalau Cina, sudah lepas dari ikan bawah, bawah, ya? udang, agubu, berapa bang kalau sekarang naik? Hal senada juga dikatakan Henry. Ia mengatakan bahwa pada momen tahun baru Imlek ini, memang sudah menjadi tradisi untuk warga Chinese, memborong tangkapan laut, terutama jenis tangkapan laut seperti ikan bawah putih dan udang gogo. Pemainannya banyak, cuma ada Imlek karena ini 600 ribu per kilo. Kalau kepitin, mau 300 ribu, 400 ribu per kilo. Naik ya? Tapi kalau untuk warna lokal itu murah. Murah ya? Nah, kalau Imlek ini kan. Berarti kalau Imlek ini Cina, ini rata-rata ikan kayak mana bang yang tadi ya? Kediri, kepitin, nah, selain itu ikan bebek, bawah BC, pokoknya masih kiri sebawah lah. Cumi-cumi, ciput, Imlek ini. Berarti apapun pedagang pun agak rame lah. Itu-itu-itu banget. Gak juga ya. Gak juga sepuluh juga.